Terjadi peperangan didekat kantor ULB Belawan. Tauran, dua kelompok anak muda di Kelurahan Belawan Bahari, Kota Medan, diwarnai pembakaran puluhan kios milik warga. Tidak hanya itu saja, para pelaku tauran pun juga melakukan penjarahan. Pasca tauran, warga memilih untuk mengungsi karena khawatir akan terjadi tauran susulan. Salah satu pedagang juga mengaku kehilangan barang dagangannya, serta uang 4 juta rupiah dan juga emas yang berada di lemari. Petugas gabungan TNI dan Polri masih berjaga-jaga di lokasi tauran. Sedikitnya, tiga orang pelaku tauran telah diamankan oleh petugas. Sedangkan jalan dari arah Medan menuju pelabuhan pelawan dan sebaliknya kini telah kembali dibuka. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar, INews, melaporkan.